Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan program vaksinasi masal secara gratis masih akan terus dilakukan. Sebagaimana yang ditargetkan pemerintah, minimal 70% masyarakat Batam harus selesai divaksin pada Juli 2021 mendatang. Rudi juga memastikan ketersediaan vaksin di Batam saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam. Karena itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir akan kehabisan vaksin. Pemerintah Kota Batam dibantu TNI dan Polri terus berupaya untuk mempercepat proses vaksinasi di Batam. Itu sebabnya pihaknya juga berharap masyarakat dapat dengan tertib saat mengikuti program vaksinasi. Untuk mempercepat kegiatan vaksin, saat ini di setiap kecamatan ada satu titik kelurahan yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat. Pagi hari ini, hari Senin, kita berada di Kampung Tuan Tanyung Riau. Kita berada di dalam rangka kegiatan kelanjutan tentang vaksinasi kota Batam yang kita canangkan ke 20%. Jadi pagi hari ini banyak sekali kita lakukan. Setiap kelurahan memang sudah ada satu tempat, bukan setiap kelurahan, setiap kecamatan ada satu kelurahan yang menjadi tentatif daripada vaksinasi sendiri. Ini di luar kegiatan yang kelompok-kelompok urusan dan tempat permanen yang telah kita siapkan seperti temengku. Intinya memang kita siapkan, saya ingin dalam bulan Juli ini 70% masyarakat dapat sudah terpakai semua. Sekarang ini saya saksinya pertamanya. Yang di sini berapa banyak vaksinnya? Ini 500, tapi sudah saya sampaikan, kalau masyarakat datangnya lebih kita selalu tambah saja. Yang penting semua tervaksin saja. Vaksin kita sudah cukup untuk memenuhi vaksin masyarakat di Kota Batam. Wino TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan. Kota Batam.